Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Popai TV Semut merupakan makhluk Allah yang kecil Namun semut Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai nama salah satu surat Yaitu An-Namal Mengapa Allah abadikan nama semut dalam Al-Quran? Ternyata hewan yang satu ini punya hal-hal istimewa dan luar biasa Banyak nilai-nilai dan hal-hal unik yang bisa dipetik dari hewan kecil ini Hewan kecil ini ternyata memiliki peradaban yang tinggi Jika pada video terdahulu Popai TV sudah membahas hewan-hewan lain kali ini Popai TV akan menjelaskan kepada kita semua hal-hal istimewa yang ada pada makhluk Allah yang satu ini Namun sebelum lanjut pastikan Sobat Popai TV sudah berlangganan channel ini secara gratis Dengan mengklik tombol subscribe dan menyalakan ikon notifikasinya Agar Sobat Popai TV selalu update info-info terbaru dari Popai TV Terima kasih Semut Beternak Tidak hanya kita manusia yang bisa berternak atau memelihara hewan lain untuk dimanfaatkan Ternyata makhluk kecil Allah yang satu ini juga bisa Jika kita manusia biasanya berternak hewan mamalia dan unggas Maka hewan yang semut ternakkan adalah sesama serangga Serangga-serangga yang diternakkan semut nantinya akan menghasilkan cairan manis Layaknya madu Dalam hal ini semut akan menjaga ternaknya tadi dari predatornya Kurang lebih semacam simbiosis mutualisme Semut Petani Jika tadi peternak yang ini semut petani Yaitu semut yang biasa dikenal dengan semut pemotong daun Semut-semut tersebut akan memotong daun-daun segar Dan mereka akan membawanya ke dalam sarang-sarang mereka Di dalam ruangan khusus di dalam sarangnya Daun-daun tadi diletakkan Yang nantinya dipotongan daun tersebut akan tumbuh jamur Yang dapat dikonsumsi oleh koloninya Masya Allah Semut Pembuat Roti Sangat asing bukan? Jika Sobat Popeye TV biasanya tahunya hanya manusia yang membuat roti Namun jenis semut yang satu ini Harvester N atau semut penuai Terkenal dengan kebiasaannya mengumpulkan biji-bijian Sebagai bahan makanan utamanya Untuk memudahkan koloninya makan Maka biji-biji tadi akan dibuat roti Bagaimana caranya? Para semut pekerja dari jenis semut ini akan mengunyah biji-biji tersebut Secara bersama-sama secara massal Hingga daging biji tersebut menjadi adonan empuk layaknya roti Masya Allah Siapakah zat yang memberi semut-semut tadi insting dan kemampuan seperti itu Kalau bukan Allah SWT Semut Penjahit Jika tiga profesi semut di atas tadi berhubungan dengan makanan koloninya Kali ini semut-semut ini berhubungan dengan tempat tinggal Atau bagaimana mereka membuat sarangnya Semut rang-rang adalah salah satu jenis semut penjahit Juga disebut penganyam atau penunun atau weaver end Mereka bekerja bersama-sama menjahit Menyambung setiap daun-daun yang ada Untuk dijadikan sarang-sarangnya yang nyaman Maha besar Allah yang telah menciptakan hewan kecil ini dengan berbagai kemampuan Semut Penculik Tak hanya profesi baik ya Sobat Popai TV Ternyata semut dari jenis semut Amazon ini mereka akan menculik Kepompong-kepompong atau telur-telur semut lain Setelah nantinya kepompong atau telur semut lain tadi menetas Maka semut-semut pekerja yang lahir akan diperbudak Melakukan pekerjaan-pekerjaan harian mereka Dan melayani kehidupan mereka semut penculik tadi Semut Oren Barbar Nampaknya warna oren memanglah cocok disematkan untuk sifat barbar Tidak hanya untuk kucing guys, kucing oren Namun semut oren ini juga barbar Semut Marabunta ini adalah namanya Memiliki paduan warna hitam dan oren Hidup mereka nomaden Menjarah sarang semut lain Bahkan hewan-hewan kecil ini memakan apa saja yang mereka jumpai di jalan mereka Itulah sobat Popai TV info ringan kali ini Peradaban semut yang tinggi Selain itu sedikit tambahan info bahwasannya kisah Dimana pimpinan semut berbicara kepada rakyatnya Saat pasukan Nabi Sulaiman akan lewat Menyiaratkan semut dapat berbicara atau berkomunikasi Dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian ilmiah Dimana pada semut ternyata dihasilkan gelombang-gelombang Dengan frekuensi tertentu yang mereka jadikan sebagai sarana berkomunikasi Atau berbicara Selain dengan menggunakan metode zat kimia Itulah info singkat berkaitan hewan kecil yang namanya Allah Abadikan Sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran Demikianlah info singkat dari Popai TV Silahkan like dan share Info ini sebanyak-banyaknya Jadikan sharemu sebagai dakwahmu Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis